Ini ada layangan ram-raman Kasbanyuwangi yang kurangnya kecil ya Ternyata ini adalah tokoh punokawan Gareng ya teman-teman Tadi dari jauh itu kelihatan kayaknya hidungnya itu panjang Tak pikir petrum, ternyata gareng ya ini teman-teman TK KU Oke teman-teman seperti ini ya suasana ramenya Festival Layang-layang Bunda Sari 2023 Banyak sekali ya yang nonton teman-teman Anginnya lumayan bagus Gak terlalu kencang Ini motornya kita parkir di lokasi yang lumayan jauh ya Dari tempat penerbangan kawan-kawan Bener-bener sangat ramai ya Kemungkinan ini merupakan festival layang-layang terakhir ya Sebelum memasuki musim penghujan Karena biasanya kalau sudah masuk musim hujan itu Biasanya permainan layang-layang dihentikan ya Karena penerbangan layang-layang Kalau terkena air hujan itu ya Layangannya bakalan jatuh Begitu ya teman-teman Ini di atas itu lumayan banyak Bisa kita lihat teman-teman Seramai ini ya Teman-teman yang menerbangkan layangan di sore hari ini Di Bendosari Cat Festival 2023 Di atas sana ada layangan ram-raman motif Banyuwangi teman-teman Ada layangan Ceper Ada layangan Pekon Ada layangan motif Brewo Audio teman-teman Saya nggak menyangka ternyata festival layang-layang terakhir ini seramai ini ya Bisa kita lihat ternyata seramai ini teman-teman Sebagian layang-layang ternyata masih belum diterbangkan ya Ini ada adik-adik kecil Yang sedang menyaksikan Penerbangan layang-layang di sore hari ini teman-teman Dan di atas sana ada layangan kreasi berbentuk kuno kawan ya kawan Nah ini dia teman-teman Kita lihat keseruan Dari adik-adik ini Yang sedang seru-serunya Menerbangkan layang-layang kreasi berbentuk Tokoh pewayangan ya kawan-kawan Tokoh pewayangannya ini ada puno kawan yaitu Petruk ya Oh ternyata gareng teman-teman bukan Petruk ya Saya kira tadi Petruk ya dari jauh Ternyata ini adalah tokoh puno kawan Gareng ya teman-teman Tadi dari jauh itu kelihatan kayaknya hidungnya itu panjang Tak pikir Petruk Ternyata gareng ya ini teman-teman Rombongan sokong di mas Ternyata ini adalah rombongan dari tim penerbang layang-layang Kanigoro ya Membawa layangan kreasi berbentuk puno kawan Atau karakter tokoh pewayangan ya Ini dari Kanigoro teman-teman Ternyata yang dibawa itu adalah tokoh karakter pewayangan gareng ya Kita pencendengan lihat Di sana Ini gue layangan berapa dek Layangan karakternya cuma satu ini yang lainnya bapangan Ya ini dari adik-adik penerbang layang-layang Kanigoro teman-teman ya Berangkatnya dari pagi Jam 11 ya Berarti sekitar 4 jam ya ini adik-adiknya Oke kawan-kawan kita jalan lagi ya Karena lokasi inti dari festival ini lumayan jauh Ada sekitar 1 km sekali lagi ya dari tempat saya parkir Dan gak nyangka ternyata Semeriah dan serame ini ya teman-teman Ada pedagang juga kalau misalnya haus dan kita mau minum Dan ini adalah layangan gabangan motif arsir ya teman-teman Rupanya ini sudah mau dibawa pulang ya Ini juga ada layangan motif karakter teman-teman Bisa pancendengan lihat ya Ada motif hanuman Oke kita melangkah lagi ke lokasi inti festival layang-layang ini ya teman-teman Sekali lagi ini lokasinya ada di kawasan Desambendosari Karena kita berangkatnya ke sorean Jadi ini ternyata banyak yang sudah mau pulang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini ada ade ya Ini ada ade ya Ini ade ini masternya penerbang layang-layang di kawasan kami Bisa pancendengan lihat Ini ada abet ada ade Ada pak RT ya Ada pak kadi ini ada layang-layang bos 0-3 dan 0-4 persiapan Ini teman-teman penjuri sedang melakukan proses penjurian ya teman-teman Bisa pancendengan lihat seperti ini Bisa pancendengan lihat seperti ini Masalah ramainya Tapi di lokasi ini perlahan-lahan anginnya mulai kencang ya Ada ratusan peserta yang mengikuti Acara layangan ini ya Ini ada layangan ram-raman khas Banyuwangi yang kurangnya kecil ya Dari mana ade ini dek Ini dari Ludoyo Namanya siapa? Ini ya Ini dari ade Dafa Ini adalah penerbang kecil layang-layang Ludoyo Yang mengikuti festival desa Bendosari ini ya teman-teman Bisa pancendengan lihat Ini sekali lagi namanya ade Dafa dari kawasan Ludoyo ya Yang ikut datang ke kawasan Bengkok Bendosari ini mengikuti Dan layang yang di bawah lumayan kecil ya Hanya kurang lebih 50 cm ya teman-teman Ini ade Dafa sebagai mekanik Wow ternyata lumayan keren ya layangannya Ini ukuran layangannya lumayan kecil ya teman-teman Sangat-sangat ampek sekali ya layangannya Hanya kurang lebih sejengkal tangan ya Bener-bener lumayan keren inilah layangannya Dari ade Dafa ini ya Bisa pancendengan lihat kawan-kawan Ini ade Dafa ya mekaniknya Lumayan keren layangannya lumayan anteng Wow keren banget ya layangannya Meskipun kecil Tapi Oke ini sudah persiapan ya Ini untuk kategori dewasa ya Ini layangan gampangan motif karakter ya teman-teman Ada yang motif arsir juga ya Ini dicampur kayaknya teman-teman Atau ini motif karakter atau motif arsir ya Ini ada teman youtuber dari kawasan Pagokrejo ya Gameplay kendang bosku ini namanya Jadi kita juga sempat ngobrol-ngobrol lama ya Yang penting semangat jiwa kita Kegemaran Tiga Tuh kategori anak-anak Masih ada satu tadi kayak ya Oke teman-teman ini persiapan untuk layang-layang dewasa ya Layangan motif arsir dan motif karakter ya Ini penerbangan layang-layang untuk dewasa Ini ada motif persatuan setia hati terhati ya Disana juga ada satu lagi ya Lumayan sangat rame Terhati-hati jaga diri anda masing-masing Persiapan untuk yang dewasa Dimana apa sudah lagi Untuk peserta berikutnya Untuk penilaian motif yang kerapean Ada nomor 95 86 88 88 Dan 103 Kawan untuk perkubu ini disini Untuk penilaian motif kerapean Untuk terbang yang berikutnya Ada 95 85 86 81 Dan 103 Untuk kotor yang berikutnya Jadi ini sebelumnya Badiah utama satu For coming dan juga puluhan durpress Untuk ada semua 101 101 Mohon kasih negeri 1 2 3 Terbang yang berikutnya Ada 86 Ada 81 Ada 87 Oke teman-teman Kita meliput tim dari dusun kita Ada Opa Ini adalah Layangan dari tim Kalianton teman-teman Timnya Reni Rio ya Ada Supri Halo Opa Jangan lupa subscribe Oke teman-teman Ini ada layangan dari tim kita ya Timnya Kalianto Jangan lupa subscribe betul ya Jangan lupa Jangan lupa Klik dan subscribe Betul ya Terbang yang berikutnya 5 Ini mas Ini mas Ini mas 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 Jangan lupa Jangan lupa Di subscribe 81 Ada 107 Ini dari Dauhan Jangan lupa Jangan lupa 86 Ada Anton Dauhan 81 Ada Anton Dauhan lagi 117 Kalianton 108 Ada juga Adik Kalianton Dan 103 Dino Pendosari Ini dari Tim Dauhan Ya Dauhan ini juga Merupakan desa kami ya teman-teman Ini teman-teman Ini layang-layang dari tim Kalianton ya Ada 81 Ada 107 Ada 108 Dan juga 103 86 Ada Anton Dauhan 81 Anton Dauhan lagi 107 Kalianton Ada AD 108 Kalianton Dan juga 103 Ada Dino Mendosani Rombonganku Rombonganku Rombongan 109 Ini adalah Layang-layangnya 86 86 0 0 Layang-layang Kalianton Balang-layang Ka Balang-layang Ka Buah anu ya ini motif one piece karya yusonya Reni Rio ya teman-teman ini penerbangnya ada Cak Agus saya ingat dulu Cak Agus mekaniknya Mas Ade Bendot ya sementara yang satunya lagi Opa Subris Redek Opa Opa kenteraan perang ini Kiko kenteraan perang kenteraan perang Terima kasih. 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 Satu Dua Tiga Goal 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 Konos Hei, gitu loh nih Jangan cepet duduk duduk Jangan cepet duduk Weh, jangan rasa Gawin duduk selamat menikmati selamat menikmati wow motornya yang lokasi sini sangat banyak ya teman-teman bisa penjangan lihat padahal ini sudah banyak yang pulang oke kawan-kawan kita sudahi dulu ya videonya nanti kita upload untuk part yang kedua bagian kedua nanti kita upload lagi gitu ya untuk mempercepat proses pengeditan sekaligus mempercepat proses pengabutan judionya sangat-sangat meriah dan rame sekali ya untuk KAD Festival Bendosari 2023 tahun ini jangan lupa untuk like, share dan juga komen kalau berkenan silahkan di subscribe ya dan jangan lupa untuk jaga kesehatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh